Igus Tinggurah Jaya Negara resmi dilantik sebagai Wali Kota Denpasar masa jabatan 2021-2024. Jaya Negara lahir di Penate pada 4 Juli 1966 lalu, merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Pendidikan Nasional. Jaya Negara pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Denpasar dua periode, dan aktif sebagai Pengurus Partai PDI Perjuangan di Kota Denpasar. Sedangkan Wakil Wali Kota Denpasar periode 2021-2024, KD Agus Arya Wibawa, berasal dari Desa Pedungan Denpasar, merupakan alumnus Undik Nas dan Magister Manajemen Unut, tempat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar, dan juga aktif di partai. Inengah Tamba, Bupati Jemberana periode 2021-2024 lahir di Jemberana 22 Maret 1964. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Udayana, dan sempat menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Bali. Nengah Tamba juga aktif sebagai Pengurus Partai Demokrat. Sedangkan Wakil Bupati Jemberana, IGD Ngurah Patryana Krishna, lahir di Surabaya pada 23 Juli 1978. Dengan pendidikan terakhir S2 Teknik Mesin Universitas Brawijaya, GD Ngurah Patryana sempat menjabat sebagai Kasih Pemeliharaan Irigasi Dinas PUPR Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur, dengan pengalaman organisasi sebagai Ketua Pembaharuan Indonesia Jemberana. IGD Dana, sebagai Bupati Karangasem, lahir di Desa Datah 1 Januari 1968. Pendidikan terakhir S2 Unhi Denpasar, pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Karangasem. Pengalaman organisasi sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem, sedangkan Iwayan Arta Dipa, Wakil Bupati Karangasem, lahir di Karangasem pada 31 Desember 1956, pendidikan terakhir S3 Universitas Hindu Indonesia, dan sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Karangasem. Sang Nyoman Sedana Arta, Bupati Bangli periode 2021-2024, lahir di Desa Sulahan Bangli pada 15 November 1972, merupakan lulusan Sarjana Ekonomi, dan sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Bangli selama dua periode. Sang Nyoman Sedana Arta juga aktif dalam berbagai organisasi dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Bangli. Sedangkan Wayan Diar, Wakil Bupati Bangli lahir di Belantih 4 Oktober 1972, merupakan lulusan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, dan aktif sebagai Pengurus Partai PDI Perjuangan Bangli. Komang Gedesan Jaya, Bupati Tabanan, lahir di Tabanan pada 4 Oktober 1966, pria lulusan S3I HDN Denpasar, tempat menjadi Wakil Bupati Tabanan dua periode, dan aktif di Partai PDI Perjuangan sejak tahun 2000. Sedangkan Wakil Bupati Tabanan Imade Edi Wirawan, berasal dari Desa Batu Gaing, beramban kediri Tabanan, pria yang aktif di Partai PDI Perjuangan ini, juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan. Inyoman Giri Praste, Bupati Badung periode 2021-2024, lahir di Desa Pelaga 19 Maret 1972, pendidikan terakhir S1 Ilmu Administrasi Negara, STISP Margarane, pengalaman organisasi sebagai Pengurus Partai PDI Perjuangan Badung sejak tahun 2005. Sebelumnya, Giri Praste juga menjabat sebagai Bupati Badung. Sedangkan Wakilnya, Ketut Suiyase, berasal dari Desa Pecatu, Kuta Selatan Badung, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, memiliki banyak pengalaman organisasi di Partai Politik, baik Golkar dan PDI Perjuangan, sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Badung, dan Wakil Bupati Badung. Tim Liputan Kompas Dewata